Pembahasan damai konflik Ukraina dan Rusia terus diupayakan oleh sejumlah pihak termasuk soal pertemuan Presiden Volodymyr Putin dan Volodymyr Zelensky. Namun negosiasi yang sudah dilakukan dalam beberapa hari terakhir tak membuahkan hasil yang signifikan. Terbaru Presiden Turki Tayyip Erdogan disebut sudah menghubungi keduanya untuk mengatur pertemuan dalam waktu dekat. Dikutip dari kompos.com via AFP, negosiator utama Ukraina David Arakamia dalam keterangannya pada Sabtu 2 April mengatakan bahwa kemungkinan pertemuan kedua pemimpin negara terjadi di Turki. Erdogan dilaporkan telah menelpon Putin dan Zelensky pada Jumat 1 April. Meski begitu belum dapat dipastikan waktu dan tempat pertemuan Putin dan Zelensky tersebut. Namun kemungkinan akan digelar di Istanbul atau Ankara. Dalam wawancara dengan televisi Ukraina, Arakamia menyebut bahwa Moskow sudah menyetujui proposal utama Ukraina secara lisan. Hal ini meningkatkan harapan bahwa pembicaraan untuk mengakhiri pertempuran kedua negara semakin maju. Komentar ini muncul setelah Ukraina menyatakan telah merebut kembali wilayah Kiev. Saat ditanya soal status netral Ukraina, Arakamia menjawab bahwa ada banyak kemungkinan yang terjadi termasuk keadaan perang. Seperti diketahui, negosiasi yang sudah dilakukan digambarkan sebagai hal yang sulit. Pembicaraan tersebut merupakan kombinasi antara sesi tatap muka dan juga pertemuan virtual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!